selamat menikmati 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 Sesuai pada gambar organ sebelah kiri. Maka nanti Ustazah kasih disini ini gambar organnya. Di samping sebelah kanannya ada keterangannya, tapi itu di acak. Tugas ananda memasukkan nama organ ini ke tabel organnya. Sudah? Ini masih acak ya, lambung mulut rektum. Nah nanti ananda yang akan memberikan posisinya ke sini. Sudah? Kemudian soal yang kedua, tentukan nama enzim yang dihasilkan organ pencernaan berikut. Pilihlah nama enzim sejumlah yang dihasilkan oleh organ tersebut. Misal pada mulut, klenjar enzim apa saja yang ada pada mulut, nanti di checklist. Misalnya ada di dalam mulut itu amilase, di checklist amilase ada, renin ada, tripsin ada, Lipase ada, sampai semuanya yang ada di mulut itu. Paham? Oke, begitu juga untuk lambung. Begitu juga untuk pankreas. Begitu juga untuk usus halus. Paham sampai sini nak? Oke, yang ketiga soal yang terakhir adalah, Bilihlah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, enzim amilase atau petialin berfungsi merubah amilum menjadi maltose, benar atau salah. Nah, nanti kalau di sini benar, benar gitu ditulis. Kalau salah, salah. Sudah? Soal yang ketiga ini, ananda sekalian harus jelina, karena di situ banyak sekali lubang-lubang yang membuat ananda bingung. Nah, jadi harus benar-benar jeli perkatanya. Amilum menjadi maltose, benar enggak ya? Cari lagi, cek di buku. Nah, kalau benar isi benar, kalau salah isi salah. Itu saja untuk LKPD yang mau dikerjakan untuk soal praktek PTS semester kedua ini. Di biologi, ya enak ya? Oke, kita tutup dulu soalnya lagi. Oke, nanti Ustazah akan bagikan di akhir pembelajaran. Nah, kita lanjut dulu untuk pembelajaran kita. Oke. Nah. Kita lanjut dulu, pembelajaran kita. Pembelajaran kita minggu lalu sudah sampai pernafasan ya enak ya? Iya kan? Nah, sebelum kita masuk, Ustazah mau tanya dulu dong. Nah, ini kuis dadakan, ini kuis dadakan. Oke, Ustazah mau tanya. Minggu lalu, kita sudah jelaskan tentang organ-organ pada sistem pernafasan. Nah, coba sebutkan na organ-nya dari yang paling luar menuju yang paling dalam yang berperan dalam sistem pernafasan satu orang. Yuk, silakan yuk. Sofi, silakan, jangan lihat buku ya. Jujur ya, Ustazah harapkan anaknya Ustazah jujur. Ayo, ayo. Masa langsung ke bronchiolus? Ulang, 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 Sofi, ulang. Iya. Masuk rongkongan nafas itu ya? Ayo, ayo. Tenggorokan. Sofi, dikat dulu, Sofi. Yang lain dulu, Sofi, silakan baca-baca lalu lagi. Yang lain, yang lain. Ayo, nak. Enggak, organnya saja. Ustazah masih tanya, organnya saja. Ayo, nak. Ayo. Kalau enggak ada yang mau jawab, Ustazah. Siapa? Siapa? Ayo, ayo. Kok anaknya Ustazah cuma ini doang ya? Yang aktif, Agina, Rantia, Kalimatusadiyah, Risa, Salwa, Salsabil, Rahadatul, Nurhidayah, Sarafina, Sofi, Nazihah, Anissa. Yang lain mana ini? Oh, nanti Ustazah cek dulu ini absennya ini ya. Oke. Ayo, 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 nak. Nurhidayah. Nurhidayah. Ayo, nak. Paru-paru dulu, ketemu paru-paru dulu kita, baru masuk ke alveolus. Oke, boleh-boleh. Nurhidayah. Benar. Pertanyaan kedua adalah, nak, di dalam ketika pernafasan masuk ke dalam hidung, maka akan ketemu sama dua saluran. Yang pertama saluran tenggorokan, yang kedua saluran kerongkongan. Nah, dari dua saluran itu, apa nama organ yang berfungsi untuk menutup tenggorokan ketika kita sedang makan? Sarafina, ya, ya. Apa, nak? Apiglotis. Epiglotis. Benar, Masya Allah. Oke, pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Nah, ketika kita masuk ke dalam paru-paru, kita akan ketemu sama salah satu organ terkecil di dalam paru-paru itu, yaitu alveolus. Nah, di situ, nak, terjadi pernafasan antara alveolus dengan darah. Nama pernafasannya apa? Ayo. Nama pernafasannya apa yang terjadi antara alveolus dengan darah? Risa, silakan Risa. Eksternal. Ayo. Yakin? Yakin Risa? Eksternal? Oke. Masih salah, yang lain, yang lain. Ayo. Ya, halimat Tusa dia, silakan. Pernafasan internal. Iya, nah, pernafasan internal. Nah, pertanyaan berikutnya, masih tentang pernafasan. Ustaz, saya ingin banyak nanya ini. Nah, ketika sudah masuk ke alveolus, kan, oksigen itu akan didifusikan ke dalam darah, ya kan? Nah, setelah masuk ke dalam darah, maka darah akan menyebarkan, nah itu bahasanya ya, menyebarkan, ya bolehlah, menyebarkan oksigen itu ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kamu. Itu disebut dengan pernafasan? Ayo, ayo. Ayo, pernafasan seluler. Ada yang bingung-bingung, coba kita lihat lagi, masih bingung-bingung antara internal sama seluler. Ustazah ulangi ya, cek bukunya, Ustazah ulangi. Pernafasan eksternal itu, nah, adalah pertukaran antara darah dengan atmosfer. Maksudnya, atmosfer itu, gimana bilangnya ya? Ketika sudah masuk ke dalam, iya benar, benar berarti ya. Aduh, Afwan, Ustazah yang salah jadinya. Risa, kamu benar. Risa, Risa, tunggu dulu. Saya catat, Risa, Kurnilia, Kurnilia 100. Halimatus tadi ya, bolehlah, 100. Salah Ustazah tadi ya, Afwan. Salah Ustazah Afwan sekali. Jadi, pernafasan eksternal itu kita ulangi. Pernafasan eksternal itu adalah pernafasan yang terjadi ketika udara didifusikan dari alveolus ke dalam darah. Nah, itu eksternal. Langsung dia dari atmosfer ke darah. Kemudian, kalau pernafasan internal itu adalah pernafasan yang terjadi antara darah dengan sel-sel tubuh. Ketika sudah dibawa oleh darah, maka akan didifusikan ke dalam sel-sel. Nah, sedangkan pernafasan seluler adalah pernafasan yang terjadi di dalam sel itu. Sudah, Sarafina, raise hand. Ada apa tuh? Kemana? Pikirlah, pikirlah. Jangan sampai nampak ya. Sudah, oke. Paham ya nak ya, jadi jangan salah-salah lagi ya. Tadi Afwan sekali salah Ustazah, tapi enggak apa-apa. Risa, Kurnilia, Ustazah kasih 100. Sudah, nah tadi ingat eksternal itu terjadi ketika udara masuk ke dalam organ-organ pernafasan. Ketika udara masuk ke hidung, dari hidung ke tenggorokan gitu ya. Dari tenggorokan ketemu sama trachea, dari trachea ketemu sama broncus, bronchiolus, kemudian alveolus. Nah, ketika udara dari alveolus didifusikan atau masuk ke dalam darah, nah itu namanya pernafasan eksternal. Kemudian ketika sudah masuk di darah, darah menyalurkan oksigen-oksigen itu ke dalam sel-sel tubuh, maka itu disebut dengan pernafasan internal. Yang ketiga, ketika sudah di dalam sel tubuh, maka organel-organel yang ada di dalam sel tubuh, khususnya mitokondria, akan melakukan pernafasan. Itu disebut dengan pernafasan seluler. Oke, paham ya? Afwan ya nak, tunggu bentar ya, ada tofon. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, Afwan tadi ada sedikit telpon. Udah, kemudian kita lanjut, itu tadi kita udah bahas. Nah, kita udah bahas juga organ-organel pernafasan, hidung, kemudian fari, kemudian laring, trachea, broncus. Nah, inspirasi dan ekspirasi kita belum bahas, tapi itu nanti Ustazah akan bahas. Ustazah mau bahas kontrol pernafasan itu. Kontrol pernafasan kita udah bahas ya minggu lalu ya, tapi gak keburu karena waktunya sudah mepet. Kita bahas dulu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Enak ya? Oke. Yang kelima adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Silahkan dilihat bukunya. Nah, yang pertama, tahap akhir dari proses pernafasan itu adalah pengangkutan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Enak ya? Pengangkutan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Oke. Dan dengan cara difusi. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Bisa dilihat nak? Nah, nampak di situ bronchiolus. Yang pertama nih, nampak bronchiolus. Kecilan ya gambarnya. Udah nampak bronchiolus. Nampak ya? Nampak ya nak ya? Nah, bronchiolus itu cabang tenggorokan ya. Eh, cabang tenggorokan. Cabang dari bronkus. Udah? Udara masuk. Masuk ke bronchiolus. Kemudian diteruskan ke alveolus. Nah, alveolus ini nak. Dia itu diselubungi atau diselaputi dengan kapiler-kapiler darah. Jadi, udara itu langsung berdifusi dari membran paling luar alveolus ini. Yang berdekatan sama kapiler darah, dia langsung berdifusi nak. Nah, dari alveolus membawa oksigen masuk ke dalam darah. Ini ada kan tandanya masuk ke dalam darah. Oksigen berdifusi dari alveolus menuju sel darah. Itu tanda panahnya masuk. Nampak? Oke. Kemudian dari darah akan diangkut hasil-hasil pernafasan yaitu karbon dioksida masuk lagi ke dalam alveolus. Nih, nampak? Tanda panah yang dari darah menuju ke alveolus. Keluar. Dan, kalau jangan dibayangkan proses pertukaran gas ini lama ya nak, waktunya itu sangat cepat ritmennya. Bahkan sepersekian detik, makanya itu kalian ketika bernafas itu ada ritmennya. Sangat cepat dia berdifusi. Dari alveolus masuk ke darah. Dari darah karbon dioksidanya keluar kembali ke alveolus. Sudah? Nampak? Oke. Kemudian cerita kita berikutnya. Darah itu membawa oksigen. Ya kan? Nah, nanti akan ada hubungannya sama sistem peredaran darah ini nak. Darah, ingat boleh dicatat. Darah yang membawa oksigen atau darah kaya oksigen itu disebut dengan darah bersih. Jadi kalau ada istilah nanti di buku, darah bersih, darah kotor itu maksudnya adalah darah yang membawa oksigen atau darah yang kaya oksigen itu disebut dengan darah bersih. Nah, darah yang membawa karbon dioksida atau darah yang kaya karbon dioksida disebut dengan darah kotor. Nanti ada istilah-istilah itu ya di buku ya, jangan bingung. Sudah? Oke. Setelah dibawa oleh darah oksigen itu kemudian disalurkanlah ke seluruh tubuh. Ke seluruh sel-sel tubuh kamu. Tangan, kaki, kepala, kemudian lambung, kemudian dada, kemudian seluruh organ di dalam tubuh kamu. Caranya bagaimana? Caranya darah itu akan, oksigen itu juga akan berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh kamu dari darah. Sudah? Nah, jadi pertukaran gas di sel-sel tubuh itu terjadi oleh baran darah yang membawa oksigen dan mengeluarkan atau menyalurkan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke luar tubuh. Paham ya nak ya? Oke, paham. Kemudian, nah kita masuk, tadi udah kita bahas tentang pertukaran gas, baik itu oksigen dan karbon dioksida. Kita bahas tentang inspirasi dan ekspirasi. Untuk memahami inspirasi dan ekspirasi ini nak, yang pertama pengertiannya dulu. Catat, inspirasi adalah suatu proses ketika udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi ketika kamu tarik nafas, itu inspirasi itu. Sedangkan ekspirasi adalah proses ketika udara keluar paru-paru. Jadi sudah tarik nafas, keluarkan. Inspirasi, ekspirasi. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Oke, kita lihat. Untuk ekspirasi ini sangat gampang. Nah, ini dia nampak. Untuk proses inspirasi nak, yang paling penting yang harus dilihat dan harus diperhatikan adalah inspirasi itu ada dua di sini yang sangat berperan penting. Yang pertama, otot antar tulang rusuk kamu berkontraksi. Atau rusuknya naik. Atau volume rongga dada kamu membesar. Dan diaprahma kamu itu naik. Oke, ustazah ulangi, ustazah ulangi biar lebih jelas. Untuk proses inspirasi yang perlu diperhatikan di sini nak, ketika udara masuk, tarik nafas. Coba tarik nafas dulu, tarik nafas. Ustazah mau lihat, mana dia. Oke. Oke, ayo nak. Kita inspirasi dulu. Tarik nafas. Tarik nafas nak. Udah? Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas benar-benar, benar-benar. Dalam tarik nafasnya. Satu, dua, tiga, tarik nafas. Oke, keluarkan. Keluasan jangan ditahan. Udah? Oke, itu ketika kamu tarik nafas itu namanya inspirasi. Yang perlu diperhatikan di situ nak, yang empat ini. Yang empat ini. Yang pertama, ketika kamu inspirasi atau ketika kamu mengambil nafas, itu otot antar tulang rusuk kamu berkontraksi. Kemudian, tulang rusuk kamu naik. Kemudian, volume rongga dada kamu membesar. Kenapa membesar? Iya, karena kamu menerima nafas yang banyak dari luar. Dari luar tubuh. Jadi, volume rongga dadanya pasti terisi sehingga dia membesar. Sudah? Yang keempat adalah diafragma kontraksi. Diafragma kontraksi itu ketika kamu mengambil nafas, karena tadi volume rongga dadanya membesar, maka diafragmanya pasti turun. Ya kan? Namanya kamu bayangin ketika balon itu terhembus, balon itu terhembus, dia akan membuat sekitarannya itu menjadi berkontraksi. Atau menjadi lebih ketat. Nah, begitu. Sudah? Itu dia untuk inspirasi. Kemudian, ekspirasi atau keluarnya nafas, itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena kamu mengeluarkan nafas, maka otot antar tulang rusuk kamu berelaksasi atau dalam masa istirahat. Kemudian, tulang rusuk kamu turun. Yang ketiga, volume rongga dada kamu mengecil karena udaranya keluar. Sudah? Yang keempat, diafragma kamu relaksasi atau naik kembali ke atas atau ke posisi semula. Sudah? Oke, silakan dihapal dulu yang inspirasi dan ekspirasi. Usaha saya kasih waktu 2 menit, habis itu kita kuis dadakan. Untuk soalnya adalah, coba nafas, jelaskan pada proses inspirasi dan ekspirasi dan ekspirasi. otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kemudian, tulang rusuk naik. dan diafragma relaksasi. Bagaimana keadaan diafragmanya, Sofi, pada saat ekspirasi? Relaksasi? Iya, relaksasinya bagaimana posisinya? Turun, yakin? Terelaksasinya bagaimana posisinya? Posisinya atau tidak? Iya, posisinya. Salah ya. Kembali ke posisi semula. Posisi semulanya dia naik ke atas. Diafragma kamu itu dia naik ke atas. Sebagai pembatas antara organ tubuh bagian atas, paru-paru jantung dengan organ-organ di bawah. Pencernaan, ekskresi. Itu dia pembatas diafragmanya. Sudah? Diafragmanya kembali ke posisi semula. Itu artinya relaksasinya. Karena ketika dia berkontraksi, dia akan turun ke bawah karena volume udara di dada masuk banyak. Gitu. Sudah? Yang lain? Sofi sudah. Yang lain? Silahkan, nak. Hania, silahkan Hania. Terjadi inspirasi, udara masuk, kemudian otot tulang rusuk berkontraksi, terus tulang rusuknya naik. Lalu itu, volume dada membesar, kemudian udara-dada turun. Berkontraksi dia turun. Terus saat terjadi inspirasi, otot tulang rusuk itu berelansasi. Tulang rusuknya itu pun, pulang berdada mengecil, dia fragmanya relaksasi, dia naik. Masya Allah. Barakallahu fikhani ya salamah, seratus. Oke. Yang lain ditahan dulu, nanti dulu ya, karena waktu kita sudah mau habis. Nak, Ustazah ingatkan lagi, nak. Kita hari ini akan ulangan praktek PTS ke-2. Nah, ulangan prakteknya, Ustazah akan kirimkan LKPD, kamu kerjain LKPD aja. LKPD-nya gampang sekali, karena sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke. Ustazah akan kirimkan ke grup kalian, dikerjakan ya nak, dengan baik. Dikumpulkan paling lama besok, jam 15.00. Karena itu cuma satu lembar doang. Oke. Siap. Ustazah harapkan, jujur, kalau jujur, itu Ustazah sangat apresiasi. Ya nak ya. Itu aja mungkin pembacaan kita hari ini, silahkan di, yang belum absen, silahkan diketikan absennya di kolom chat. Ustazah akan lihat absennya. Kita akhiri pembacaan kita hari ini, dengan doa kafaratul majlis. Nah, silahkan dibuka makinya. Subhanakallah. mawabihamdika syadu allaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu saja mungkin pembacaan kita hari ini, Ustazah akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati